Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya kali ini saya akan berbagi tutorial cara menggabungkan objek di 3ds Max ya software 3d modeling ini Oke sebagai contoh saya akan membuat beberapa objek ya misal disini ada ada box dan last box juga ya ini kan terpisah ya antara box ini ya yang ini box 1 dan box2 ini ini terpisah untuk menggabungkannya itu apa namanya menggunakan teja kita ke modifier yang bisa misalnya mau digabungkan ke box 1 modif ini tab modif fair ya kita bisa konfet ke edit keyboard poli atau langsung ke editable poli langsung juga bisa di tabi poli klik ya Nah kita selek menggunakan ini elemen ya klik kemudian pilih text kita pilih text kita klik pada objek yang kita akan digabungkan ya kita selesai dan kalau warnanya sudah sama berarti objek ini sudah tergabung ini buktinya dengan ini kita akan coba geser ini akan kita geser ntar kita akan geser ini akan bisa ya sama Oke kita juga bisa menyelek ini ini kan menjadi satu ya di box 1 kita juga bisa bisa menggabungkan beberapa objek banyak sekaligus Oke saya akan kembali lagi ini misal ada 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 con kemudian ada tuk kemudian ada tuk ya ini kan ada lebih dari satu objek ya ingin kita gabungkan menjadi satu ya pertama ini ke editable modifier di tab ya pilih yang elemen kemudian ini kan yang akan semuanya akan menggabung ke sini ya kemudian pilih text pilih text tapi yang ini ya ada kotaan ini test klik hanya akan lari ke attach list jadi kita select semua jadi kita select semua aja nih select all ya udah enter ya maka akan tergabung menjadi satu Hai terus bagaimana cara memisahkannya untuk memisahkan kita bisa menggunakan menu the touch ya klik kemudian kita klik the touch kemudian kita klik the touch oke kita cek kita lihat ya ya oke ya sudah menurut kita menurut tuk soal saya 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 ya ya oke untuk memisahkannya seperti itu sama halnya ini file-file juga misal kita ingin yang ini kita kita setiap saja Hai klik ya objek dua klik ya maka dia akan menjadi objek dua oke sobat cara menggabungkan dan memisahkan objek di 3ds Max semoga tutorial ini bermanfaat buat sobat semuanya jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh